Hai semua, balik lagi bareng aku agak. Pada kesempatan ini aku pengen membahas terkait dengan contoh soal core values BUMN, khususnya yang adaptif. Nah, bagi teman-teman yang lagi persiapan nih untuk rekrutmen bersama BUMN terdekat, pas banget ya teman-teman, aku lagi pengen bahas soal ini. Bagi teman-teman semua yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin selamat datang dan salam kenal. Silahkan explore aja teman-teman semua informasi yang ada di channelku ini. Kalau ada yang lagi belajar seputar karir, termasuk persiapan rekrutmen bersama BUMN, silahkan bisa cek di bagian playlist. Nah, di situ teman-teman biar lebih gampang cara belajarnya. Nggak harus soal BUMN teman-teman, karir secara umum. Dan kalau ada yang lagi nyari informasi lawan pekerjaan, bisa cek di bagian komunitas. Di sana aku repost informasi lawan pekerjaan yang aku peroleh dari teman-teman kurekruter, khususnya yang ada di link in. Nah, teman-teman, nanti kalau bingung, tuliskan di kolom komentar ya. Kita akan ngobrol santai aja. Aku bakal membahas terkait dengan contoh-contoh soal, khususnya untuk tes core values BUMN, biar teman-teman itu paham masing-masing value-nya. Aku akan membagi pembahasan soal itu per value. Jadi kemarin-kemarin aku udah upload ya, soal amanah, kompeten, harmonis, loyal, dan kesempatan ini aku akan bahas soal adaptif, dan nanti tentang kolaboratif. Yang ke depan nanti aku akan mulai mix gitu. Karena memang mulai tahun 2024 ya, katanya rekrutmen bersama BUMN itu, grade-nya bakal dinaikin, karena lowongannya kan diperluas untuk background pendidikan yang lebih luas, pesertanya juga nggak cuma perusahaan BUMN, mungkin ada anak cucunya dan perusahaan yang terafiliasi, makanya kita akan latihan soal yang sedikit lebih panjang, kalau dibandingkan dengan soal yang di tahun-tahun sebelumnya, biasanya kan untuk core values akhlak ini kan cukup pendek gitu ya, dan porsinya memang besar, di tahun lalu aja 60 persen gitu. Ya, kita langsung aja ya teman-teman ya. Nanti teman-teman pahami dulu terkait dengan adaptif ini. Adaptif itu artinya adalah terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Di sini ada kata kunci ya, inovasi, antusias, menghadapi perubahan. Nah, perilakunya teman-teman, itu termasuk apa aja? Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Diingat ya, menyesuaikan diri lebih baik. Kedua, melakukan, terus-merus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. Perbaikan teknologi. Oke? Kemudian yang ketiga adalah bertindak proaktif. Proaktif, menyelesaikan diri, teknologi, perkembangan teknologi, perubahan, gitu-gitu. Itu berkaitan dengan adaptif ini. Nah, yuk kita masuk ke contoh soalnya, teman-teman. Udah siap ya? Nanti untuk latihannya, simple aja, teman-teman. Jadi, silahkan secara berkala di-pause, kemudian temukan jawabannya. Kalau udah ketemu jawabannya, baru dilanjut lagi videonya, kayak gitu aja ya. Yuk, kita mulai latihannya. Latihan soal yang pertama. Ini ada contoh soalnya ya, teman-teman ya. Salah satu perilaku yang mencerminkan core value adaptif adalah terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. Oke. Contoh penerapannya di dunia kerja adalah kecuali. Yang mana nih, teman-teman? Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Ya, udah ketemu ya jawabannya ya. Jawabannya adalah yang yang E. Semua jawaban salah. Kenapa semua jawaban salah? Kecuali. Nah, berarti apa? A, B, C, D harusnya adalah benar. Coba kita baca ya. Yang A. Pengaturan perjalanan bisnis dari pengaturan manual menjadi penggunaan aplikasi perjalanan bisnis atau situs pemesanan online. Betul. Ya kan? Mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian, yang B, perekrutan karyawan dari proses manual menjadi penggunaan perangkat lunak manajemen perekrutan atau platform pencari kerja online. Betul. Yang C, analisis pasar dari analisis manual menjadi analisis pasar digital menggunakan perangkat lunak analisis data. Betul. Yang D, manajemen hubungan pelanggan dari interaksi manual menjadi penggunaan sistem CRM terpusat. Ini juga betul. Karena betul semua core value penerapan dunia kerja ya ini contohnya ya. Tapi kecuali berarti yang E. Oke. Kita lanjut ya ke contoh latihan soal selanjutnya. Apa nih? Anda adalah seorang admin HR yang biasa merekap data karyawan secara manual. Suatu hari perusahaan Anda akhirnya mengadopsi HR Information System Software untuk dapat melakukan pengelolaan dan penyimpanan terpusat data karyawan. Sekarang Anda diminta untuk dapat melakukan migrasi data ke software itu dan tidak menggunakan perekapan secara manual lagi. Sikap Anda adalah yang mana nih teman-teman jawabannya? Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Ya, udah ketemu ya jawabannya ya. Jadi, jawabannya adalah yang yang D. Secara berkala melakukan migrasi data dari manual ke sistem HRIS sesuai arahan perusahaan. Nah, ini yang benar ya. Kenapa yang ABC sikapnya itu salah? Kita baca satu-satu yang A. menolaknya karena sudah terbiasa dengan pengelolaan data karyawan secara manual. Wah, ini susah move on ya. Yang B. Mengikuti arahan untuk menggunakan HRIS software saat ada kendala di kegiatan manual. Berarti kayak wah, Pak, ini nggak ada yang error sih di sini. Udah lah, ini aja dulu lah. Yang nggak gitu ya. Yang C. Menolaknya karena membutuhkan waktu lama untuk pembina data ribuan karyawan. Wah, Pak. Jangan, Pak. Ini udah saya manual udah ribuan nih, gitu ya. Jelas, bukan itu. Yang E. Tidak mempedulikan arahan tersebut. Jelas salah. Jawaban yang benar adalah yang D. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Salah satu perilaku yang mencerminkan core value adaptif adalah terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti programan teknologi. Sama model soalnya ya. Contoh penerapan dunia kerja adalah kecuali. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya, teman-teman. Ya, udah ketemu ya. Jawabannya adalah yang yang C. Analisis data. Dari analisis data otomatis menggunakan perangkat lunak analytik menjadi menggunakan kertas dan ballpoint. Ingat ya, teman-teman ya. Contoh penerapannya di dunia kerja. ya, berarti gimana sih melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi dan penerapannya. Tapi kecuali, kecuali itu berarti kemunduran, teman-teman. Nah, dari pilihan yang ada C, yang merupakan kemunduran. Karena yang tadi ini sudah menggunakan software analitik ya, malah balik lagi ke kertas dan ballpoint gitu, jadi manual. Mundur malahan. Harusnya yang A, B, D, E itu yang melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. Coba kita lihat satu-satu yang A. pengelolaan rantai pasokan suple chain dari manajemen manual menjadi sistem manajemen rantai pasokan terintegrasi. Majuan, memperbaiki mengikuti perkembangan teknologi. Betul. B, pengaturan rapat dari perencanaan manual menjadi aplikasi pengaturan rapat seperti Zoom atau Microsoft Teams. Betul. Sekarang yang D, pengelolaan persediaan dari perhitungan manual menjadi sistem manajemen ketersediaan dengan barcode atau RFID. Betul ya. Dan yang E, manajemen pengeluaran dari pemantuan manual menjadi sistem manajemen pengeluaran otomatis. Ini juga betul. Yang salah adalah yang C. Harusnya kalau dari kertas bullpoint ke software, semalam benar. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Apa nih? Anda sedang bersiap untuk pergi ke kantor cabang untuk memberikan materi training kepada karyawan cabang. Oh, berarti Anda di pusat cabang. namun ternyata saat itu atasan Anda meminta untuk stand by di kantor karena 2 jam lagi akan diadakan meeting bersama direktur operasional. Waduh, mau ke sana tapi mau ada meeting. Berarti di sana training, di sini meeting. Yang Anda lakukan adalah apa jawabannya? Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Ya, sudah ketemu ya. Jawabannya adalah yang D. Memberikan materi training cabang menggunakan video conference zoom meeting dengan tetap berada di kantor pusat. Nah, nih teman-teman ya. Contoh penggunaan teknologi adaptif tadi ya. Kita pokoknya cuma fokus di value adaptif ini. Kenapa A, B, C, E itu salah? Coba kita baca yang A. Membatalkan meeting di cabang sampai waktu yang tidak ditentukan. Wah, ini juga enggak ya teman-teman ya. Enggak bijak ya. Yang B. Datang ke cabang untuk mengisi materi training dan absen di meeting dengan direktur. Wah, ini juga enggak bagus nih. Atasan Anda juga sudah meminta untuk stand by. Yang C. Tetap berada di kantor untuk menunggu jatuh meeting sambil bersantai. Ini juga salah sih ya. Karena di jam kerja berarti ya sambil bekerja ya harusnya ya. Yang E. Tidak mengikuti kedua meeting karena bingung harus memilih yang mana. Training enggak, meeting enggak gitu ya. Sama. Ini jadi salah jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Contoh penerapan perilaku core value adaptif adalah bertindak proaktif. Oke ya. kuncinya bertindak proaktif. Hal ini dapat ditunjukkan dengan apa jawabannya teman-teman? Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Ya, udah ketemu ya jawabannya ya. Jawabannya adalah yang E. Tidak malu bertanya kepada rekan kerja dan atasan apabila ada yang kurang paham. Gitu. Jadi, kalau enggak tahu, nanya. Jangan ketahuan salah dulu. Jangan bikin kesalahan dulu. Baru nanya. Nanti akan diprotes. Nah, kamu kalau enggak tahu kenapa enggak nanya? Gitu. Ya kan? Kenapa A, B, C, D salah? Coba yang A. Cepat menyesuaikan dengan perubahan di tempat kerja dengan bekerja tanpa inisiatif. Wah, ini malah kebalikannya ya. Bukan proaktif ya. Sekarang yang B. Malas membuat rencana untuk proyek mendatang atau kemungkinan habatan. Wah, ini juga enggak ya. Jelas. Malas. Yang C, merencanakan dan memproteskan tugas sesuai keinginan hati untuk memastikan proaktifitas. Bukan sesuai keinginan hati ya, teman-teman ya. Gitu. Tugas sesuai yang ditugaskan sesuai tanggung jawab dan arahan atasan tentunya. Gitu. Yang D, mengakui kesalahan sendiri dan belajar darinya. Betul. Serta berusaha untuk menemukan kesalahan orang. Ya, ini jelas enggak ya. Bukan ngapain nyali kesalahan orang ya. Bukan proaktif ini namanya. Oke. Jawaban yang benar adalah yang E. Kita lanjut ya ke latihan soal selanjutnya. Apa nih? Anda diminta untuk melakukan survei harga beberapa barang untuk kebutuhan kantor. Kemudian menuliskannya dalam bentuk laporan singkat. Yang Anda lakukan adalah Silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya. Oke. Mudah ketemu? Oke. Jawaban yang benar adalah yang yang C. Melakukan perbandingan harga barang di kantor dengan menggunakan beberapa aplikasi marketplace dan membuat laporannya di laptop. Oke. Jadi ini melakukan perbandingan harga barang di kantor. Oke. Di kantor. Berarti di tempatnya gitu ya. Oke. Kenapa yang A, B, D, E salah? Yang A. Datang ke mal untuk melakukan survei harga secara langsung dan mencatatnya dan membuat laporannya di buku catatan. Ini kurang adaptif ya teman-teman ya. Manual. Buang waktu. Survei. Yang B. Datang ke beberapa pusat belanja untuk melakukan survei harga secara langsung dan mencatatnya dan membuat laporannya di HP. Ini juga. Enggak ya teman-teman ya. Sambil manual. Datang. Yang D. Melakukan perbandingan harga barang di kantor. Tetap di kantor gitu ya. Dengan bertanya kepada karyawan lain dan membuat laporannya di laptop. Ini bisa sih. Tapi teman-teman mau nanya-nanya ke berapa karyawan gitu untuk survei. Bukan ke situ ya. Tanya harga ya ke penjual. Secara penjual. Apa teman-teman semua itu temannya adalah penjual atau gimana. Ini kurang tepat juga. Yang E. Melakukan perbandingan harga barang di kantor dengan menggunakan beberapa aplikasi marketplace dan membuat laporannya di kertas. Nah ini malah dua kali kerja ya. Udah browsingnya di marketplace bikin laporannya di kertas. Gitu. Jadi ya. Udah. Cari di marketplace online membuat laporannya di laptop online juga. gitu. Nanti diserahinnya online. Kalau butuh yang offline ya tinggal di print. Ini efektif ya teman-teman ya. Adaptif. Fokus ya ke adaptif. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Contoh penerapan perilaku core value adaptif adalah cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. hal ini ditunjukkan dengan apa nih jawabannya teman-teman. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Oke. Jawaban yang benar adalah yang yang D. Terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan untuk tetap relevan dalam lingkungan kerja yang berubah. Ini benar ya teman-teman ya. Ini no debate nih. Adaptif nih jelas. Kenapa A, B, C, E salah? Yang A. Mengelola waktu dengan secukupnya. Secukupnya. Jelas salah. Yang B. Menyesuaikan prioritas pekerjaan sesuai dengan perubahan yang terjadi dan mood saat kerja. Pakai mood. Jelas salah. Yang C. Membangun hubungan yang kuat dengan rekan kerja untuk mendukung target pribadi dengan cara apapun. Udah target pribadi dengan cara apapun lagi. Ya kan? Yang E. Mengelola stres dan tekanan yang muncul akibat perubahan dengan membuat orang lain ikut merasa stres. Ini malah nambah masalah ya. Jadi yang E salah. Jadi jawabannya benar adalah yang D. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Contoh penerapan perilaku core value adaptif adalah cepat menyusahkan diri untuk menjadi lebih baik. Dikunci ya itu ya. Hal ini dapat ditunjukkan dengan silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya. Ya udah ketemu ya jawabannya ya. Jawabannya adalah yang yang A. Bekerjasama dengan rekan kerja dalam menafigasi perubahan dan mencapai tujuan bersama. Nah ini benar nih. Kerjasama, navigasi perubahan, terukur ya berarti ya, mencapai tujuan bersama. Ini juga benar. Kenapa BCDE salah? Tidak menerapkan core value adaptif ini. Coba yang D. Menerima umpan balik atau feedback ya dengan tertutup. Tertutup. Tidak menggunakan informasi untuk memperbaiki diri. Ya jelas. Jadi kebalikannya. Yang C. Cepat menguasai dan menggunakan teknologi baru yang diperlukan di lingkungan kerja asalkan gaji ditambah. Ini juga bukan adaptif ini. Yang D. Tetap menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dengan lebih memprioritaskan kehidupan pribadi walaupun saat sedang bekerja. Ini juga enggak. Yang E. Memahami kebutuhan bisnis dan mengubah strategi atau taktik sesuai dugaan dan prasangka. Wah ini kata kunyanya bukan dugaan dan prasangka ya. Tapi dengan data, fakta, analisa, gitu-gitu. Oke. Jadi yang benar adalah yang A. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Contoh penerapan perilaku core value adaptif adalah cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan apa nih teman-teman? Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Oke. Sudah ketemu jawabannya? Jawabannya adalah yang B. Bersedia mengambil risiko yang terukur dalam menghadapi perubahan. Ingat ya, risiko tetap bisa terukur kan? Dalam menghadapi perubahan. Coba sekarang yang A, C, D, E. Kenapa salah? A. Berkomunikasi dengan buruk. Hmm, buruk. Enggak. Yang C. Tidak ingin tahu tentang perkembangan baru. Ini juga. Enggak. Yang D. Mampu bekerja secara mandiri dalam situasi tertentu. Enggak ya. Harusnya semua situasi. Yang E. mampu memimpin dan menginspirasi orang lain untuk menolak perubahan. Kebalikannya, harusnya kita tuh menerima, menyambut perubahan. Bukan menolak perubahan. Bukan resisten. Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Salah satu perilaku yang mencerminkan core value adaptif adalah terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. Contoh penerapannya di dunia kerja adalah kecuali. Apa nih? Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Oke, udah ketemu ya jawabannya ya. Jawabannya adalah yang A. Pemrosesan pemesanan barang dari sistem pemesanan online menjadi datang langsung ke toko dan membayar. Ini malah kebalik teman-teman. contoh penerapan di dunia kerja. Kalimat awalannya positif contoh penerapannya berarti sama-sama positif kecuali berarti yang salah. Yang A itu kebalik. Kalau mau yang A itu benar ya harusnya dari yang manual datang langsung ke toko dan bayar terus sekarang pesannya online pakai e-commerce gitu. Jadi salah ya. B, C, D, E berarti harusnya yang benar. Coba yang B pembuatan laporan dari manual ke sistem pembuatan laporan otomatis. Betul. kemudian yang C, manajemen proses produksi dari proses manual menjadi otomatis proses produksi dengan menggunakan perlataan dan sistem kontrol. Betul. Yang D, pelatihan karyawan dari pelatihan tetap muka menjadi e-learning atau kursus online. Betul. Yang E, pengelolaan risiko dari analisis manual menjadi penggunaan perangkat lunak manajemen risiko. Ini juga betul ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang tepat adalah A karena A yang salah. kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Contoh penerapan kurilaku core value adaptif adalah cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya. sudah ketemu ya teman-teman jawabannya jawabannya adalah yang yang C menghadapi perubahan dengan semangat dan antusiasma yang tinggi. Jadi itu kalau ada perubahan itu biasa aja happy aja namanya ada perubahan berarti kan ada kemajuan ya gitu. Coba kenapa A, B, D, E salah? Yang A menerima perubahan dengan mudah namun enggak menyesuaikan diri. Enggak bisa ya. Yang D terbuka terhadap ide-ide lama dan cara kerja yang sudah ada. Ini ibaratnya menerima perubahan tapi menyambutnya dengan ide dan cara lama. Ini juga enggak gitu penyesuaian diri ya. Yang D mampu mempelajari hal-hal baru dengan lambat dan seadanya. Ini juga enggak. Yang E menghasilkan solusi umum untuk mengerasai tantangan seperti biasanya. Solusi yang biasa umum tantangan seperti biasa. Itu juga enggak. Jawabannya adalah yang C. Oke. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Salah satu perilaku yang mencerminkan core value adaptif adalah terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. Contoh penapanya di dunia kerja adalah kecuali. Yuk teman-teman bentuk ini dari tadi sudah muncul. Sekarang silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Ya. Sudah ketemu ya. Jawabannya adalah yang yang E pengelolaan keuangan dari sistem akuntansi digital seperti itu QuickBooks atau Sero menjadi pembukaan manual. Kebalik ya teman-teman ya. penerapannya ya harus yang maju penyusuaiannya. Yang A, B, C, D itu benar. Pengelolaan yang A pengelolaan data karyawan yang semula file kertas menjadi HRIS. Itu benar. Kayak soal yang tadi-tadi tuh. Yang B manajemen proyek terkait penyusunan jadwal yang semula manual catatan tangan menjadi software manajemen proyek. Itu benar. C manajemen inventaris yang semula pencetan manual menjadi menggunakan sistem manajemen inventaris otomatis. Betul. Pemasaran produk. Oke. yang awalnya profesional menjadi penusaran digital dengan penggunaan platform seperti Google Ads atau Facebook Ads. Ini juga benar ya. Marketing produk ini ya. Jadi jawabannya yang kecuali adalah yang E karena dia salah sendiri. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Salah satu perilaku yang mencerminkan core value adaptif adalah terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. Contoh penerapannya di dunia kerja adalah kecuali. Silahkan teman-teman bentuk ini juga udah keluar dari tadi. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. jawabannya adalah yang yang B pelayanan pelanggan dari chatbot atau sistem dukungan pelanggan otomatis menjadi layanan pelanggan manual. Kecuali kalimatnya positif-positif yang B kenapa? Karena dia mundur. Kalau yang benar ya manual ke chatbot misalkan. Tapi kalau ini kebalik. A, C, D, E apakah benar semua? A pelacakan pengiriman dari manual menjadi penggunaan sistem pelacakan pengiriman berbasis GPS. Betul. manajemen waktu perencanaan manual menjadi aplikasi manajemen waktu seperti Todoist atau Google Calendar. Betul. D, manajemen SDM dari manual ke sistem manajemen SDM terintegrasi. Betul. Pengelolaan dokumen yang E dari penyimpanan fisik menjadi digital menggunakan sistem manajemen dokumen. Itu juga betul teman-teman. Oke ya. Udah mulai kebayang teman-teman terkait dengan penerapan core value adaptif ini ya. Oke. Dirasakan tadi terkait dengan definisinya kemudian contoh perilakunya gitu. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Contoh penerapan perilaku core value adaptif adalah cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan hal berikut kecuali teman-teman silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. ya sudah ketemu ya teman-teman ya. Jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang B. Melihat perubahan sebagai hambatan untuk pertumbuhan dan pengembangan. Nah ini balik lagi penyesuaian diri adaptif harusnya bukan sebagai hambatan ya gitu tantangan mungkin bisa benar tuh kalimatnya. Coba yang A. C. D. A. Mampu mengidentifikasi masalah dan mencari solusi dengan cepat itu benar. Oke sekarang yang C. Mampu pelik dari kegagalan atau rintangan dengan cepat betul. Yang D. Bersedia mengambil peran atau tanggung jawab baru sesuai dengan kebutuhan organisasi betul. E. Berfokus pada mencari solusi daripada menyalahkan atau mengeluk tentang perubahan betul. karena mau menyalahkan atau mengeluk namanya perubahan pasti akan ya terjadi aja gitu. Oke ya teman-teman ya udah kegambar terkait dengan value ini value adaptif teman-teman berapa soal yang salah berapa yang benar jadi itu adalah contoh awal teman-teman gambaran soal untuk core values BUMN yang adaptif nanti di video ke depan aku akan bahas terkait dengan yang kolaboratif kayak gitu sebenarnya gini teman-teman kalau teman-teman mau merefleksikan sistem belajarnya atau kita ngomongin soalnya ya teman-teman ya terkait ini nanti di soal yang keluar itu ini akan mix akan campur dan kalau dilihat soal-soal yang sebelum-sebelumnya itu lebih pendek daripada contoh-contoh soalku dari amanah sampai dengan yang adaptif ini nanti kolaboratif juga sama namun disini aku sengaja pakai metode ini biar teman-teman itu nggak yang bingung atau gimana gitu ya terkait dengan penerapan core values ini kenapa? karena nanti di tahap rekrutmen bersama BUMN itu ini tuh bukan formalitas hanya untuk tes di awal gitu jadi yang berkaitan dengan core values BUMN plus TKD nanti kan gitu nanti di tahap-tahap selanjutnya kalau teman-teman lolos misalkan ada interview dengan user bahkan teman-teman udah onboarding mulai kerja gitu ya ini kan yang akan teman-teman lakukan dan terapkan jangan sampai secara teori teman-teman benar waktu udah di dunia kerja ini dilupakan gitu nanti teman-teman nggak bakalan berkembang dengan bagus pada saat bekerja gitu ya di perusahaan ini gitu di perusahaan BUMN ya bisa di perusahaan BUMN-nya gitu atau di perusahaan anaknya atau cucunya gitu ya teman-teman ya nanti silahkan ditunggu di video selanjutnya aku akan bahas ini soal kolaboratif dan soal-soal lain mungkin terkait dengan TKD bahasa Inggris gitu nanti akan segera aku upload nanti teman-teman silahkan kalau ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar nanti kalau aku nggak tahu jadi PR buat aku kalau ada yang kurang atau salah silahkan dikoreksi aja teman-teman bagi teman-teman yang mau diskusi secara langsung lebih dalam terkait dengan karir secara umum ya jadi selain tuliskan di kolom komentar teman-teman bisa hubungin aku lewat sosmedku gitu barangkali ada yang mau masuk ke grup lokerku di grup lokerku yang ada di whatsapp silahkan hubungin aku aja nggak apa-apa atau mau latihan interview dan lain-lain boleh banget ya semoga bermanfaat ini semua layanannya gratis ya teman-teman ya jadi kalau ada yang bilang bayar-bayar ya nggak gitu ya aku ada sih saya sih berbayar tapi khusus lah gitu dan ini aku tawarkan yang gratis-gratis aja teman-teman oke sementara dari aku itu dulu ya semoga bermanfaat sukses semoga teman-teman lolos rekrutmen bersama BUMN terdekat selamat menikmati